Halo, Assalamualaikum, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang nonton video ini, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan informasi fantastis, yang tentunya tidak semua orang tahu. Kalau dengar kata Swiss, pasti yang terlintas adalah ban Swiss, jam Swiss Army serta pengen jalan-jalan ke Swiss. Untuk itu, kamu harus tahu fakta unik, menarik dan sedikit aneh tentang Swiss sebelum kamu sampai di sana. Swiss merupakan negara di Eropa Tengah, yang berbatasan dengan Jerman di utara, Perancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss sejak lama dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Selain keindahan alamnya, Swiss juga menyimpan beragam fakta unik dan menarik. Dilansir dari TravelTribunews.com, berikut 23 fakta unik Swiss, negara di Eropa Tengah yang punya 208 gunung, 7.000 danau dan 900 museum, yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Satu, kopi di Swiss 400% lebih mahal dari harga rata-rata di dunia. Selama bertahun-tahun, budaya kopi telah tumbuh secara signifikan dan menyebar ke seluruh sektor dunia. Tetapi satu pengalaman kopi paling unik dapat ditemukan di Swiss. Peningkatan 400% dan juga dianggap sebagai kopi termahal yang dijual di dunia. Rata-rata, secangkir kopi bisa berharga hampir 4 dolar Amerika menurut data dari indeks harga kopi 2016. Selain itu, kopi dari waralaba terkenal seperti Starbucks dianggap sebagai pilihan paling mahal dibandingkan dengan toko lokal dan toko khusus lainnya. Dua, Swiss memiliki peraturan ketat untuk nama bayi. Menurut hukum Swiss, orang tua dari anak-anak yang baru lahir, tidak dapat memberikan nama tertentu kepada anak mereka. Undang-undang menyatakan bahwa, nama-nama bayi ini harus disetujui terlebih dahulu, sebelum dicatat pada dokumen resmi seperti akta kelahiran anak. Berdasarkan undang-undang, pemerintah Swiss dapat menolak nama bayi yang berbahaya atau menyinggung. Nama-nama bayi ini juga harus dilihat sesuai dengan jenis kelamin anak masing-masing, dan tidak boleh dinamai merek terkenal, karakter jahat dalam teks agama, serta tempat dan landmark terkenal. Tiga, rata-rata orang Swiss mengonsumsi lebih dari 36 liter anggur per tahun. Menurut sebuah studi 2012, tren minum anggur telah menurun di Swiss selama 30 tahun terakhir. Namun, Swiss terus menjadi satu negara dengan tingkat konsumsi alkohol tertinggi di antara negara-negara lain. Menurut data, sekitar 20 persen dari total populasi Swiss minum berat, tetapi 54 persen dari semua minuman yang mereka konsumsi mengandung beberapa jenis basis alkohol. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa, ini mungkin karena tarif pajak Swiss yang lebih rendah untuk minuman beralkohol, karena bir dan anggur tidak memiliki jenis pajak apapun. Empat, Swiss, menempati peringkat di antara negara-negara paling inovatif di dunia. Pada tahun 2019, PBB telah melaporkan Swiss sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia. Selain itu, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, WIPO, menempatkan Swiss di peringkat pertama dalam hal inovasi global. Menurut laporan itu, Swiss unggul dalam teknologi karena sistem penelitian negara itu, serta modal ekonomi dan manusianya. Karena faktor-faktor ini, banyak penelitian menciptakan kemitraan yang berhasil, antara universitas dan ekonomi lokal negara tersebut. 5. Swiss memiliki stasiun kereta api tertinggi di seluruh Eropa. Jungfraubach adalah kereta api yang membentang dari Kleineskeidek ke stasiun kereta api tertinggi di Eropa di Jungfraujoge, disebut sebagai, top of Europe. Berada di Bernese Alps di Swiss, stasiun kereta bawah tanah Jungfraujoge berdiri 3.454 meter di atas permukaan laut. Stasiun kereta api ini tidak hanya menempati peringkat tertinggi di Swiss, tetapi di seluruh Eropa. Stasiun kereta api Jungfraujoge terletak dekat dengan puncak tiga gunung, yaitu Eiger, Mönch, dan Jungfraujoge. Untuk sampai ke stasiun ini, penumpang harus beralih kerel Wengernaub menuju area Kleineskeidek, yang akan membawa mereka kerel Jungfraujoge sebagai pemberhentian langsung. 6. Swiss peringkat tinggi dalam hal kualitas hidup Menurut Indeks Kualitas Hidup Pertengahan Tahun 2020, Swiss menempati peringkat kedua dalam hal Indeks Kualitas Hidup, dengan skor akhir 190,92. Selain itu, peringkat ini didasarkan pada infrastruktur umum negara, transportasi umum, langkah-langkah keamanan pribadi, potensi penghasilan tinggi, dan betapa mudahnya mengakses alam dari kota-kota besar. Di antara kota-kota terbaik dunia dalam hal kualitas hidup, tiga berasal dari Swiss. Selain sebagai kota terbaiknya, Zurich, Bern, dan Genewa juga merupakan kota termahal di Swiss. Karena keberhasilan pertumbuhan ekonominya selama bertahun-tahun, perusahaan yang berbasis di Swiss lebih terbuka terhadap pelamar dan pengusaha baru. 7. Swiss juga merupakan rumah bagi beberapa tempat perlindungan nuklir. Hukum Swiss, memberikan semua warga negara Swiss, akses ke tempat perlindungan nuklir di dalam atau di dekat properti mereka. Juga telah dinyatakan bahwa, tentara Swiss terus mengisi banker artileri ini dengan persediaan penting, sehingga cukup nyaman bagi warga biasa untuk tinggal di dalamnya. Pemerintah Swiss juga memastikan bahwa, tempat penampungan kejatuhan yang ditemukan di dalam negeri dapat menampung seluruh penduduk negara tersebut. Ketika banker ini tidak digunakan, mereka biasanya menyamar sebagai rumah pedesaan di pusat kota dan desa berpenduduk di Swiss. 8. Bendungan gravitasi tertinggi di dunia ditemukan di pegunungan Alpen Swiss. Selesai pada tahun 1961, bendungan Grande di Siet terletak di sepanjang Sungai Dixenche di sebelah pegunungan Alpen Swiss di Swiss. Sebagai bendungan gravitasi, bendungan ini memiliki tinggi 285 m dan lebar total 695 kaki dari puncak. menampung volume 7.848.000 yard kubik. Bendungan Grande di Siet juga menahan reservoir seluas sekitar 325.000 acrek kaki, menjadikannya bendungan tertinggi di dunia hingga tahun 1980. 9. Kota Zurich dan Genewa dianggap sebagai beberapa kota paling layak uni di dunia. Setiap kota di Swiss memiliki reputasi dunia untuk museum, galeri, taman, dan tujuan budaya lainnya. Kota-kota ini memiliki kondisi kehidupan yang ideal dalam hal rekreasi, pendidikan, perumahan, dan keamanan publik, menjadikannya satu lokasi yang paling diinginkan di dunia untuk menetap. Selain itu, kota Genewa juga dikelilingi oleh pegunungan Alpen Swiss di selatan dan formasi pegunungan coklat lainnya. Kota-kota di Swiss ini juga, menjadi tuan rumah satu pusat keuangan terbesar di dunia, dengan berbagai bentuk pekerjaan yang tersedia bagi penduduknya. 10 jalur akses utama di Swiss dipersiapkan untuk meledak jika terjadi serangan. Sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, setiap titik akses utama di Swiss diatur sedemikian rupa untuk meledak jika terjadi serangan dari musuh asing. Terletak di lebih dari 3.000 lokasi berbeda di seluruh negeri, mekanisme pertahanan ini akan menghancurkan setiap jalan utama, rel kereta api, dan jembatan di Swiss, setelah dipicu. Ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk utama pertahanan nasional Swiss, dari musuh dan serangan asing, disembunyikan oleh panel tertutup yang akan terbuka untuk memperluas kanon internal. Selain itu, ledakan akan menutup terowongan gunung untuk bertindak sebagai tempat perlindungan nuklir dari serangan udara. 11. Swiss juga merupakan rumah bagi tangga terpanjang di dunia. Dikenal sebagai Niesen Mountain Railway, tangga terpanjang dapat ditemukan di Swiss. Dengan total 11.674 anak tangga, tangga ini dibuka untuk umum untuk keperluan hiking setahun sekali selama Niesen Run. Dibangun di samping rel kereta api, tangga ini memiliki panjang total 3,4 km, pada ketinggian 1,669 meter saat mendaki. Tangga Swiss yang terkenal ini juga, dianggap sebagai satu tangga paling menakutkan di dunia, menarik beberapa orang yang ingin menaklukkan tantangan mendaki ke puncak. 12. Swiss memiliki salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia. Negara Swiss dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia, karena tingkat kejahatan yang rendah yang dialami negara tersebut. Menurut statistik, Swiss memiliki satu tingkat pembunuhan dan perampokan terendah di dunia, terutama karena 26 jenis otoritas berbeda, yang dijunjung negara di 26 wilayah berbeda di Swiss. Menurut statistik resmi pada tahun 2017, Swiss mengalami tingkat kejahatan 0,50 persen, dengan peningkatan 0 persen dari tahun sebelumnya dan penurunan 28,57 persen dari tingkat kejahatan yang tercatat pada tahun 2015. Selain itu, kepolisian di Swiss memiliki sekitar 23.000 anggota, termasuk pasukan polisi komunal dan penjaga Swiss berada di sekitar perbatasan negara.